Assalamualaikum Wr Wb Gengs sekarang gue lagi seneng banget nih karena penantian gue mengenai film yang gini dalam tanda kutip ya udah kesampaian Jujur gue baru nemu film indo yang sekeren kayak gini Film ini berjudul teka teki tika Kenapa gue ampe segitunya sama film ini Ya jujur aja ya Gue pecinta film genre thriller dan genre horror ya Jadi gue antusias banget sama film yang satu ini Tapi ada kok di luar genre itu film indo yang gue suka Seperti dulu ya ampe sekarang sih gue suka banget sama film Laskar Pelangi Terus pernah baper liat ayat-ayat cinta Nah kalo sekarang pasti suka dan nunggu film-filmnya Bang Joko Anwar Best pokok nama Eh sekarang nemu film sekeren ini Oke langsung aja yuk ke alur ceritanya Tapi sebelumnya gue kasih tau dulu ke kalian Disini ada satu keluarga kaya Suami istri yaitu papih Budi dan mami Charlie Anak mereka ada dua Anak pertama namanya Arnold Punya istri yang lagi hamil namanya Laura Anak kedua namanya Andre Punya pacar yang polos namanya Jen Mereka makan malam bersama Terasa hangat Karena si papih lagi-lagi bercerita tentang kisah cintanya Semasa muda Setelah itu si mami Charlie Memberitahukan kepada anak-anak Kalo ayahnya pengen memberitahukan sesuatu Si pak Budi bilang kalo dia punya proyek pembangunan kantor bupati Seneng dong Karena pasti banyak cuan Gak lama si Andre dan si Arnold saling sindir Karena sebenarnya mereka itu kayak kucing dan anjing Selalu aja ribut Si Arnold ngejelekin adiknya Karena si Andre ini orangnya boros dan playboy Si Andre juga ilfil sama kakaknya Karena si Arnold ini orangnya monoton Gak gaul Gitulah Makanya karena ribut mulu Si mami Charlie bilang Kalo mereka ribut mulu Maka kepaksa Bakalan nyabut orang luar buat jadi direktur perusahaan Lalu tiba-tiba bel pintu berbunyi Pertanda ada tamu dong Si mami yang bukain pintu Dan ternyata itu adalah seorang cewek yang ngaku namanya itu adalah Tika Si Tika ini orangnya ngeselin Makanya si mami Charlie ngusir Tapi pas mau diusir sama sekuriti Si Tika malah bilang Kalo sebenarnya si papi Budi itu pernah selingkuh Loh si mami shock dong Kenapa ini cewek Dan siapa cewek ini Jadi kepaksa deh si Tika ini dibiarin masuk Tuh liat aja geng Setingkanya si Tika Ngeselin kan Malah si Tika ini ngaku kalo dia ini adalah anaknya Bapak Budiman dari selingkuhannya Dan dia minta uang 100 juta Dan dia janji gak akan bilang ke media soal itu Semua orang gak percaya dong Ngapain coba orang asing Masuk Terus ngomong gak jelas kayak gitu Tapi si mami ngerasa kalo si Tika ini bener juga Ya mungkin perasaan cewek gitu ya Suka baper Malahan si Tika ini bilang kalo dia mau nginep dulu di rumahnya mereka Ngeselin gak sih Setelah sarapan pagi mereka ngumpul lagi dan tetep interogasi si Tika ini Dan disaat itu mereka kaget Karena si Tika bisa tau semua masalah dan rahasia keluarga mereka Ya diantaranya Tika tau kalo si Laura ini mantannya si Andre Hah Ngeri gak sih Jadi ternyata gengs Si Laura ini dulunya pacaran sama si Andre sekitar 10 tahun Alias 3 tahun Terus putus Dan nikah deh sama si Arnold kakaknya si Andre Kebayang gak sih gengs Pacaran sama adiknya Nikah sama kakaknya Yang lebih ngeselinnya lagi Si Tika ini ngebuka rahasia tentang kedekatan Laura sama si Andre Bahkan setelah pernikahannya sama si Arnold Hahai Si Arnold marah dong pasti Istrinya malah main wik-wik sama adik sendirinya Dan ternyata emang benar si Andre ngaku Si Laura nya juga ngaku Dan jelasin kalo saat itu gak terjadi apa-apa Ah bohong Dan tiba-tiba papih Budi dan mami Sherly dapet telepon dari bank Dan pihak bank ngasih tau kalo proposal pinjamannya gak lolos Pak Budi cemas karena kalo gak dapet pinjaman Karena rumah mewahnya ini bakalan disita Karena udah dijadikan jaminan hutan Dan tak lama polisi datang untuk nangkep si Tika Karena memang sebelumnya pak Budi ini udah ngerencanain soal ini Si Tika pun ditangkep dan dipaksa buat masuk ke penjara Tapi pas di luar si Tika ngomong kayak gini Saya tau soal ambarawa Si papih Budi langsung panik dong Apalagi nih bocah kok tau Dengan kesal pak Budi minta si Tika gak jadi dibawa Dan si Tika diminta menceritakan semuanya Terutama soal ambarawa 20 tahun yang lalu Pak Budi pergi ke ambarawa Dia berencana untuk melobi seorang pejabat daerah Buat dapet proyek Dan transaksi pun terjadi Dan si Tika bilang kalo di ambarawa Si pak Budi ini udah uik-uik Sama wanita selingkuhannya Bernama Wardani Dan si Tika bilang kalo dia adalah anaknya Wardani Auto hancur nih karir si pak Budi Keluarga ini pun menjadi kacau Karena masalah perselingkuhan pak Budi Yang mereka gak tau Tapi tiba-tiba si Laura mau lahirin Orok nih Ini Orok mau ikutan debat keluarga atau gimana nih Mereka makin panik Mau ke rumah sakit gak bisa Manggil dokter gak bisa Bla 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 Tiba-tiba si Tika dateng dan nawarin dirinya Buat ngebantu lahiran si Laura Katanya sih dia bisa Buat doing si Tika Tehparaji menurutnya Dan setelah lama berjuang ngehejun Karena kata orang sih Ngelahirin anak gak seindah dan senikmat Ngebuat anak Hai hai Si Orok pun lahir Dengan selamat dengan bantuan si Tika Maka dari itu si Arnold berterima kasih banget dong Sama si Tika Dan singkat cerita mereka udah pada tidur Termasuk si Tika Dan ternyata si Tika mau dibunuh Atau mungkin diculik Udah ketebak dong Ini pasti rencananya pak Budiman Dan ternyata geng Si Tika ini jago gelut Wah Dia siapa sih sebenarnya Kok jago gelut Karena gagal Si Papih Budi makin stres Dan hampir bunuh diri Hadeh Kumaha iya nasib aing Proyek gagal Hutang loba Rumah bakalan desita Rahasia ketahuan sama keluarga Dia mutusin mau bunuh diri Ah cemen pak Emang sih Banyak orang yang lebih susah hidupnya Dibanding lo pak Budiman Tapi gak banyak orang susah Yang cemen kayak lo Terima kasih Terima kasih Tapi keburu diselamatin sama si Tika Di kamar pak Budiman menceritakan semuanya Karena udah lelah mungkin Emang benar 20 tahun lalu pak Budi Pergi ke ambarawan Yang jadi supir saat itu adalah Pak Seto Dan pak Seto ini adalah suaminya Ibu Sri Pembantu di rumah ini Pak Seto gak setuju Dengan tindakan pak Budi Yang memang ilegal Dan jelas haram Gitulah korupsi dan anggaran Tapi soal cerita Tika Kalau pak Budi ini selingkuh Itu gak benar Tapi pak Budi sebenarnya gak sengaja Ngebunuh pak Seto Supirnya Gitu ceritanya Ibu Sri Memang udah tau semuanya Ibu Sri sedih banget dong Udah mah suaminya mati Dibunuh majikannya Ditambah lagi Anaknya mati Karena jembatan amruk Dikarenakan dana anggaran Yang dikorupsi Edun gak gengs Tapi karena si ibu Sri ini Orangnya baik Dia gak dendam Dia malah ngerelain Dan sudah ngerasa tenang Karena pelakunya Yaitu pak Budiman Udah ngaku Si Tika juga ngaku Kalau dia adalah Anaknya ibu Sri Emang sih Gue juga dari awal Udah curga gitu Akhirnya si pak Budi pun Ditangkep polisi Tapi gengs Film ini belum berakhir Si Tika dapet uang 100 juta Dan ibu Sri Bisa keluar dari rumah itu Bareng sama si Tika Di kamar Mami Shirley Nemuin amplop besar Yang berisi koran Pemberitaan Kematian pak Seto Dan Dan katuk keluarga Milik ibu Sri Ternyata Gak ada namanya Tika Hanya bertiga Pak Seto Ibu Sri Dan anaknya Yaitu Bagas Terus Si Tika Sahat tuh Uang yang 100 juta Tika Subangin Ke Panti Asuhan Karena ibu Sri Tidak mau menerima Uang itu Dia udah tenang Dan damai sekarang Dan di akhir film gengs Kita akan dikasih tau Kalau sebenarnya Si Tika ini adalah Intel Pantesan Sekian alur cerita film kali ini See you and bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh